Siutai Gin Piao jelit 15. Penjahat itu mendapat harapan. Orang cari Feng Jie, miscaya Feng Jie itu hendak diajak minggat. Ia anggap, kalau Feng Jie kabur, ia bisa turut. Maka dengan tidak hiraukan kegarangannya si Nona, ia lantas cari Feng Jie, untuk kasih tahu ada orang cari dia. Sementara itu, Tekhui merasa khawatir. Ia telah dengar kentonan, suatu tanda bahwa orang Rwanda lagi mendatangi. Juga dari kamar jaga, dengan tiba-tiba terdengar suara orang menyanyi, dengan kuda meninggalkan daerah Sikeng. Tanda petik. Itu gurumu datang mendadak ia dengar suara pogo di sampingnya. Lantas menanya. Habis kau tanya, kita mesti segera angkat kaki. Tekhui maju, ia pegangi jeruji jendela. Hampir di waktu itu, ia dengar suara dari dalam, suara yang lain daripada suara yang tadi, tetapi suara ini ia kenali. Siapa? Nonalo? Oh, kau juga, Tekhui? Mau apa kau datang kemari? Rupanya dari dalam orang bisa juga melihat tegas keluar. Lekas tanya, lekas pogo mendesak. Tekhui berdiam, karena gurunya agak tertegun. Suhu, ia kata, hatinya seperti hancur, air. Matanya. Mengembang. Aku bukan gurumu. Lekas kau pergi sekonyong-konyong suara dari dalam. Feng Jie cek, Feng Jie cek berkata pogo. Aku pogo, gadisnya Tian Hiap, keponakannya Tian Hiong. Aku tahu, kata Feng Jie. Kau memang lihai, tetapi tidak seharusnya kau ajak Tekhui kemari. Aku gurunya, aku didik Tekhui sebagai orang jujur dan gagah, hingga ia tak usah membantu aku. Buat aku, akan kabur dari sini adalah gampang seperti aku balik telapakan tanganku. Tapi aku tidak mau berbuat demikian. Terima kasih untuk kebaikan kau. Sampaikan terima kasihku pada Tian Hiong. Kau keliru anggap, jie cek kata pogo. Aku ajak Tekhui kemari untuk ia dengar sepatah kata dari kau. Ah, urusan apakah itu? Pogo cekal tangannya Tekhui dan pencet, kakinya pun membentur kaki orang, maksudnya adalah menganjurkan Tekhui bicara. Suhu, kata pula pemuda kita, yang bersangsi hingga. Sinona desak pula padanya. Suhu, ia kata pula. Suhu, kau inginkan aku nikah Xiaohang atau Pogo. Dari dalam terdengar suara pasti dari Feng Jie, kau nikah Xiaohang. Kalau Xiaohang mati, kau tak boleh nikah pula orang lain. Selanjutnya kau mesti jadi orang baik-baik, jangan kau campur Tian Hiap dan Tian Hiong, jangan belajar jadi orang buruk. Aku sudah bicara, pergilah kau, lekas. Pogo begitu mendongkol dan gusar, hingga ia anjot tubuhnya, loncat naik ke atas genteng. Tapi, Suhu, aku telah berjanji, kata Tekhui pula, tangannya masih menyekal jeruji. Suaranya lemah, sebagai orang menyesal. Suaranya Feng Jie tidak ada, sebagai gantinya ada suara si orang tahanan tadi. Eh, sahabat, lekaslah berdaya. Bikinlah aku bisa keluar dari sini. Mari kita bersahabat. Kalau kau merdeka, aku nanti curi seekor bebek, untuk mengantar pada kau. Lekas sahabat, aku telah bantu kau, maka kau harus bantu aku. Eh, kau hendak pergi? Dengan sebenarnya, Tekhui telah undurkan diri. Seperti di belakang ia, ia dengar suara kentongan makin dekat. Tanda waktu telah berbunyi empat kali. Rembulan, yang guram sekali sudah doyong ke barat. Maka Tekhui mesti segera loncat naik ke atas genteng untuk melenyapkan diri. Seharusnya Tekhui berlalu dengan cepat, tetapi kesudahan ia menayal ayalan. Ia mesti perhatikan gang, supaya tidak kesasar, dan sambil berbuat begitu, ia celingkukan mencari Pogo, yang telah lenyap dari pemandangan matanya. Ia menyesal. Buat si nona, tetapi ia toh girang mendengar jawaban gurunya. Biar bagaimana, aku mesti kembali ke tempatnya Tianhiong. Ia pikir kemudian, sesudah cari Xiao Hong. Maka di antara cuaca fajar, Tekhui kembali ke kembu Piao Tiam. Ia sampai buat terus loncat di pekarangan, menuju langsung ke bagian belakang. Ia memang tidak niat bikin Piao Su Piao Su di sebelah depan ketawi kedatangannya. Tempo ia sampai di tempat tadi, di situ tidak ada barang satu orang, hanya pedangnya yang menggeletak di jubin. Tianhiong tentu sudah tidur, pikir ia. Apa Pogo belum kembali? Ia memikir, baik ia bercokol di kursi akan tunggu Tianhiong bangun, akan bicara sama Piao Su itu, tetapi belum ia sempat loncat turun. Tiba-tiba dari depan datang lima atau enam orang sambil berlari-lari, suara kaki mereka sangat berisik. Eh, sahabat, mari turun kata mereka itu tiba-tiba, sambil menggap-gap pekantangan. Kami telah lihat bagaimana tadi kau loncat naik ke genteng. Ya, Baba Mantu Tekhui, kau turunlah kata yang lain. Chiang Kui kami sudah tunggu kau lama juga, sampai ia tidak tahan dan pergi masuk tidur. Mari turun. Kami hendak makan nasi untuk sarapan pagi, sebab sebentar jam tujuh kami mesti antar Piao ke Tio Kikau. Berdiri diam di atas genteng, Tekhui merasa tak enak, maka ia loncat turun, kasih dirinya dirubung oleh mereka itu. Tadi Chiang Kui banguni kami, kata pula beberapa piausu itu. Katanya Baba Mantu sedang berpergian dan akan lekas kembali, maka kami diperintah siap akan sambut dan temani kau. Tekhui pungut pedangnya, alisnya mengkerut. Apakah nona kau sudah pulang? Ia tanya. Aku tidak tahu jawab yang satu. Nona kami baru datang kemarin sore, seterusnya kami tidak lihat ia keluar pula jawab yang lain. Boleh jadi sekarang ia sedang tidur. Kalau kau nikah nona kami, Lau Kobia, kau akan jadi senang dan beruntung, dan Piao Tiam kita ini pasti akan makmur. Tekhui tidak guberis ocahan itu. Coba kasih bangun Chiang Kuimu, aku hendak bicara sama dia. Ia kata. Chiang Kui baru masuk tidur, siapa berani panggil ia bangun? Kesehatannya memang kurang baik, malah pada tahun yang sudah ia hampir dapat sakit lumpuh. Ini sebabnya kenapa ia sudah tawar mengurus Piao Tiam. Kami sendiri, buat omong terus terang, buge, kami tidak ada artinya. Inilah sebabnya, Lau Kobia, maka ia ingin ambil mantu kau. Chiang Kui sudah bilang, asal kau yang urus perusahaan ini, kemajuannya sudah pasti. Piao Tiam ini selanjutnya. Akan jadi kepunyaan kau sendiri, hingga kau pun akan jadi Chiang Kui kami. Tekhui tidak suka dengar ocahan itu, tapi ia tidak bisa gusari sekalian Piao Su ini. Silahkan masuk, kau ya, kata mereka, yang mengundang masuk ke Tia Dalam, ke kantor Piao Tiam. Api bercahaya di situ. Di pinggiran ada beberapa orang tidur rebah. Justeru itu, di luar terdengar suara kereta datang, ada orang menggedor pintu, satu tanda benar orang lagi repot buat satu perjalanan. Dua Piao Su, yang bertanggung jawab, Romanya Kucel. Tekhui percaya dua orang itu tidak berbuge tinggi. Di antara surat-surat ada sepucuk yang pakai sampul besar yang dialamatkan pada Lou Tian Hiap. Ini adalah surat kegirangan kata mereka satu pada lain, sambil tertawa, ketika mereka baka alamatnya surat itu. Diam-diam mereka pun lirik pemuda kita. Tekhui lihat bagaimana semua orang nampaknya kegirangan. Ia jadi merasa tak enak sendirinya. Salah satu di antara kau, tolong kasih tahu Chiang Kui atau Nona Ia lalu kata. Aku tidak perdulikan urusan lain, aku hanya hendak dapat tahu di mana beradanya Xiao Hong. Habis perkara, kalau tidak aku akan tak mau mengerti. Xiao Hong mengulangi satu Piao Su. Xiao Hong gundiknya Han Kim Kong. Aku tahu Xiao Hong, kata seorang lain. Aku pernah lihat ia. Ia sangat cantik. Cuma sayang ia berperuntungan bintang Pek Hong Che, siapa dekati ia, nasibnya celaka. Lihat saja Xiang Kiu, ayahnya. Lihat Han Kim Kong sendiri satu Gie Chian Siewie, toh binasa terbunuh. Dan orang-orang golongan kita, kaum Piao Su pun turut bernasib buruk, kata orang lain lagi. Feng Jie bunuh orang, ia mesti mengganti jiwa. Han Kim Kong sekarang habis rumah tangganya, sebab gundiknya, dengan menggondol barang-barang, kabur sebelum peti mati dikubur. Adiknya telah digondol oleh Gopo, yang terus kangkangi harta benda orang. Dan korban-korban lainnya lagi adalah Xiang Kan Leng Kuantan Hong, Seiyue Tiong Mahong, Tong Nge Lootai Swee dan Lauloliong, yang terluka, sedang Toa Lootai mesti kehilangan jiwa. Gopo masuki pengaduan pada pembesar negeri, tetapi ia tidak mendesak atas ditangkapnya si penyerang atau pembunuh. Ia sendiri tidak berikhtiar akan mencari balas, cuma ia sesumbar guna bikin pembalasan. Katanya ia telah undang Toa Tuong dari Tikli Selatan. Belum tentu Toa Tuong Sudi datang kemari kata orang yang keempat, secara menjengleki. Gopo tidak bersahabat sama Toa Tuong dan Toa Tu. Ong sendiri adalah hiapkek dari lima provinsi di utara, ia gagah dan berbudi, ia gemar menolong orang, sebaliknya ia benci orang-orang jahat. Batasnya Toa Tuong mengantar barang di utara cuma sampai dikpoteng, ia tidak pernah sampai ke Pak Hia ini, karena ia tidak mau bikin piausu-piausu di sini jadi kecil hati. Aku percaya, Gopo berjusta. Tapi benar Gopo telah undang Toa Tuong, kata piausu yang hendak berangkat ke Tio Kikau. Sekarang Gopo lagi atur perhubungan luas, ia sering pergi ke Giai Suji Mui. Semua orang polisi kenal baik padanya. Di luar ia manis, di dalam ia jahat. Kalau Toa Tuong datang, tentu rahasianya akan terbuka. Kalau Toa Tuong datang kita bisa terancam bahaya, juga baba mantu kita. Ia sangat lihai, Chiang Kui kita sangat berkhawatir terhadap ia. Kau tahu, sebab lihainya Gopo tentu akan hasut Toa Tuong, umpama bahwa Lao Teghui bawa minggat gundiknya Han Kim Kong, bahwa Feng Jie sengaja bunuh Han Kim Kong karena Teghui adalah muridnya, bahwa di Lao Kau Kio Teghui sudah lukai banyak orang dan membunuh juga. Bisa jadi Toa Tuong akan ditempel oleh pihak lo dan kamrat-kamratnya untuk musuhkan baba mantu. Kita sendiri barangkali ke Tio Kikau bukan melulu untuk menyampaikan kabar girang, hanya buat minta bala bantuan. Obrolan berhenti ketika barang-barang santapan disajikan, semua orang lantas dahar. Teghui diundang bersantap sama-sama, ia menampik. Ia terus duduk diam, menunggui. Tapi ia menunggu dengan sia-sia, sampai siang baik Tianheong maupun Pogo tidak ada yang muncul, waktu ia minta orang pergi ke dalam, orang itu balik dengan keterangan bahwa Tianheong sedang tidur, sampai istrinya tidak berani mengasih bangun. Kau ya, baik kau pulang dahulu, kata seorang, yang diminta tolong paling belakang. Nona lagi ngambek. Bukan saja ia tidak mau ketemu kau, pamannya pun ia larang keluar. Kalau kau pulang, kau boleh tunggu sampai kau disambut. Teghui jadi bingung, sedang buat ngamuk, ia tak pikir. Akhirnya ia berbangkit, dengan tidak kata apa-apa, ia keluar dari kengbu Piau Tiam. Ia bawa pedangnya. Ia tidak gembira. Ia jalan tidak keruan junj terungan, sampai ia pikir baik ia pergi ke rumahnya Lutong Pin, sahabat gurunya. Mukanya kotor, juga pakaiannya. Begitu sampai di rumahnya si tukang tenung, sambil nunjuk Lutong Pin lantas kata padanya, cahaya mukamu geram, kau beralamat tidak baik, kau terancam bahaya. Kau akan terlibat dalam urusan perempuan. Coba kau ambil sebatang ciam si Yee, nanti aku hitung-hitungi. Teghui diam saja, ia jatuhkan dirinya di kursi dan duduk nyender di situ. Lutong Pin menghampirkan akan berbicara dengan pelahan. Nyata ia ketahui banyak hal, umpama kebinasaannya Han Kim Kong di rumah makan dan ditangkapnya Feng Ji Yee. Lebih baik kau buron, jangan kau pikirkan lagi gurumu, ia kasih nasihat. Buat gurumu, penjara adalah sebagai hotel. Kau adalah lain, kau tidak punya pengalaman, kalau pembesar negeri bekuk kau, benar-benar kau tak bisa berdaya. Juga Long Pogo, di belakang hari ia mesti berurusan sama pembesar negeri, karena di Long Kau Kyo ia telah lukai banyak orang, sampai ada yang binasa. Aku nanti berikankah surat jimat, supaya kau lolos dari bencana. Cuma kau perlu membayar padaku, tidak ada tiga tel, kau tak akan dapat surat jimat itu. Dengan bawa surat jimat, di mana kau sampai, kau akan ketemu Tuan Penolong. Nanti saja, sekarang aku mau mengasuh, sahutek hawi. Ia berdiam, kedua matanya ia rapati. Sebenarnya ia sedang bingung, ia mencoba akan tenangkan diri. Baiklah aku tunggu Tuan Tsuong, akan tempur padanya, akan terbit kegemparan pula di Pak Hia, kemudian aku tolongi guruku, akan akhirnya cari Xiao Hong. Aku tidak bisa berdiam lama di sini, kerjaannya Lutong Pin sepi, kalau ia keluar, ia mesti kunci pintu, karena ia tak punya pegawai. Ia akan bikin aku berabe. Lutong Pin benar mengharap bantuan, baru orang sampai, ia sudah serahkan kunci rumahnya yang sempit. Tolong tunggui rumahku ini, ia kata. Kalau ada orang datang, minta ia duduk menunggu, bilang aku akan lekas pulang. Jagalah supaya jangan ada tamu yang pergi lagi sebelum aku kembali. Ia terus ngeloyor, sampai setengah hari ia belum kembali. Teg Hui pun tidur, karena tidak ada tamu juga yang datang untuk meramalkan diri. Ia kunci pintu dari dalam. Ketika ia mendusin, ia merasa lapar. Lutong Pin masih saja belum pulang. Maka terpaksa ia kunci pintu, ia pergi cari barang makanan. Sampai ia pulang, cuan rumah tetap belum kembali. Teg Hui tidak takut kehilangan barang, karena perabotan adalah perabotan peranti meramalkan dan tak ada yang berharga. Lutong Pin hampir tidak punya tamu, tetapi di luar ia seperti punyakan banyak langganan. Ia sering pergi, hingga Teg Hui mesti jadi penunggu rumah. Dari omongan ahli nujum ini, terang ia punya kenalan di segala kantor negeri, di Piau Tiam dan lain-lain. Teg Hui Gusar akan dengar warta ini. Biarlah ia datang, aku nanti lebih dahulu layani dia, baru aku urus kepentinganku, pikir anak muda ini. Pada Lutong Pin, ia tidak kata apa-apa. Di hari kedua, Lutong Pin keluar pagi-pagi dan tengah hari ia baru pulang. Apa tidak ada orang yang cari aku pertama-tama? Ia tanya Teg Hui. Tidak, sahut Teg Hui dengan tak peduli. Tukang tenung itu tertawa, ia urut-urut kumisnya yang putih. Kau orang muda tak berguna, sedikit saja kau putus asa ia kata. Lihat aku, asal keluar, aku bisa pinjam uang, aku bisa rekoki sahabat-sahabat, aku bisa dengar banyak kabaran. Kabar apa kau dapat tanya Teg Hui? Ia tidak guberis urusannya si tukang tenung, tetapi ia ketarik sama kabaran. Lutong Pin tertawa. Sekarang aku belum bisa kasih keterangan pada kau. Ini adalah urusan baik, yang buat sekarang baik kau duga-duga saja. Kau akan lekas dapatkan istri. Hampir Teg Hui menjotos, bahna mendeluh, baiknya ia bisa berpikir. Ia khawatir tukang tenung ini binasa karena jotosannya. Sekarang ia tahu, orang tua. Ini bukan tukang tenung saja, hanya orang Kang Ho yang ulung. Setau kenapa, Lutong Pin jadi gembira, hingga ia nyanyikan lagu Ji Ye Hong. Tiba-tiba terdenar suara gerudukannya roda-roda kereta, yang berhenti di depan rumah. Ada Kang Tau kata Lutong Pin, yang melongo keluar. Buru-buru ia sisirap di kumis dan jenggotnya, ia segera duduk di kursinya, dengan sikap sebagai seorang berilmu yang suci. Benar ada tamu yang hendak meramalkan diri. Ia seorang perempuan, baju dan celananya dadu dan tersulam indah. Teg Hui tidak melihat nyata, karena ia sudah lantas menyingkir. Lutong Pin lantas beraksi sebagai ahli nujum, mulutnya mengoceh menyebut-nyebut bahagian-bahagian dari Petkwa. Kau hendak tanya apa? Nona akhirnya ia tanya. Aku hendak tanya satu orang, ia akan datang atau? Tidak. Sahut suaranya seorang perempuan, suaranya pelahan dan halus. Tapi Teg Hui rasa ia kenal suara itu, maka ia pergi mengintip. Hampir ia tidak kenalkan Pogo, kedatangan siapa ke situ bikin ia heran. Nona itu pakai pupur, alisnya disipat, pipi dan bibirnya dipulasian Cie, hingga ia tidak lagi hitam, hingga ia mendereng. Melebih Xiao Hong. Nona hitam manis itu sebagai juga salin rupa. Ia bukan lagi seperti Piao Su, ia mirip dengan Nona dari kalangan atas, yang lemah lembut sikapnya. Setelah membayar, Nona Lowi itu lantas berlalu. Sambil mainkan uangnya, lu tong pin samperite. Hui, apa kau tidak kenali tamuku barusan ia kata? Aku dengar, kau justru bersahabat. Kenapa barusan kau tidak ketemui Nona itu? Aku tahu ia gagah, kau barangkali tidak sanggup layani ia, karena sekalipun gurumu pujah Nona itu. Ia datang untuk meramalkan satu orang akan datang atau tidak. Kau tahu, siapa orang itu? Aku badai dia adalah Toa Tuong. Mukanya tek hui berubah merah. Jangan kau cemburuan kata lu tong pin sembelari bersenyum. Toa Tuong adalah jago dari titli selatan, ia jarang sekali datang kemari, meskipun demikian, namanya seperti sudah menindih seluruh Pak Hia, di sini tidak ada orang yang berani terhadap dia. Semua piau-piam, seperti Tian Tai dan Keng Bu, telah terdesak mundur. Katanya Toa Tuong hendak cari Long Tian Hiong untuk bikin perhitungan, karena ia dengar Tian Hiong belai Feng Jie dan muridnya. Menurut Toa Tuong, Feng Jie sudah langgar asas-asas suci dari kaum Kang Ou, dari itu ia tak mau kasih hati pada Lou Tian Hiong. Karena ini, aku dengar Nona yang barusan sudah pesan belasan piau, yang ukurannya lebih besar dan timangannya lebih berat dari biasanya, guna hadapi Toa Tuong. Nona itu hendak unjuk ke pandayanya, akan bela kehormatannya. Dan kau, anak, baik diam sama aku, jangan kau keluar-keluar, kita saksikan saja Lou Pogo tempur Toa Tuong. Umpama Toa Tuong yang menang, aku nanti ajak kau pergi ketemu ia, untuk kau angkat dia menjadi guru. Sebaliknya, kalau Pogo yang menang, itu terlebih baik lagi, aku nanti segera berdaya akan bicara sama Lou Tian Hiong, supaya Nona itu dirangkap jodohnya menjadi istri kau. Tidak kepalang mendongkolnya Tekhui akan dengari ocahannya Hoa Miah Sinsha ini. Hampir ia tak dapat kendalikan diri. Baiknya ia ingat Toa Tuong akan lekas datang dan ia anggap baiknya ia sabar saja. Aku nanti tempur jago titli selatan itu. Aku tak sedih Pogo bantu aku begitu pemuda ini pikir. Karena itu, selanjutnya ia tak guberi si tukang tenung, yang godai ia. Ia lalu tetapkan rencananya. Pertama, tempur Toa Tuong. Kedua, tolong Xiao Hong. Dan ketiga, tolongi gurunya. Buat dapat kepastian tentang kedatangannya Toa Tuong, pemuda ini minta Lu Tong Pin tolong dengar-dengar kabar. Ia sendiri pun keluar, tetapi tidak ada orang yang mau dekati ia, sebab ia terus bawa-bawa pedangnya. Juga si tukang tenung tidak peroleh kabar apa-apa. Tegui berduka kalau ia ingat Xiao Hong, yang ia tak tahu di mana adanya. Di hari ketiga, belum lama sejak keluarnya Lu Tong Pin, tukang tenung ini kembali dengan tersipu-sipu. Tegui, lekas, lekas ya kata. Lekas kau lihat gurumu, ia mau dibawa ke kantor Heng P.O. Banyak orang yang menemui ia. Tegui terperanjat, dengan tidak kata apa-apa lagi ia lari keluar, terus ke kantor G.I.S.U. Ketika ia sampai, di sana sudah berkumpul banyak orang, antaranya ada mereka yang membawa makanan dan arak untuk Feng Jie, siapa dari kantor G.I.S.U. hendak diserahkan pada kantor Heng P.O. Di sini perkaranya Giyok Bin Lo Chia akan mendapat keputusan. Feng Jie berada di dalam kerangkeng, keretanya sedang dikasih jalan keluar, pengiringnya banyak dan semua bersenjata. Nyata Lu Tianhiong dan beberapa orang lagi sudah jamu Feng Jie. Ketika Tegui memburu kerangkeng, dengan air mata mengembeng, Tianhiong perintah orang menghalangi. Apa? Kau berani rintangi aku Tegui mendelik. Tegui, sabar Tianhiong maju sendiri. Gurumu mau dipindahkan, ini adalah kejadian yang menggirangkan. Di Heng P.O. perkaranya akan lantas diperiksa, putusan akan segera keluar. Jangan kau khawatir. Cheng Tong Taijin maha adil, kalau ia tahu gurumu menyingkirkan orang jahat, ia akan dapat ampun, atau sedikit-dikitnya keringanan hukuman. Siapa tahu, kalau gurumu segera akan dimerdekakan? Tadi kami sudah kasih selamat pada gurumu, kami telah jamu padanya. Lihat, yang datang di sini semua sahabat-sahabat baik. Gurumu pun girang, ia minum banyak arak. Aku telah tanya gurumu, bagaimana pikirannya tentang jodoh dengan Pogo, ia nyatakan akur. Aku tidak percaya. Kalau kau tidak percaya, pergi susul gurumu dan kau tanyakan sendiri. Kau tahu, sekarang semua orang sudah ketahui urusan perjodohan kau ini, kalau kau hendak langgar janji, itu terserah pada kau. Teghui tidak menyahut, ia hanya lari ke kereta. Ia berhasil menyandak, sebab kereta jalan pelahan. Ketika ia mau datang dekat, pengiring-pengiring menjaga ia. Tapi Tio Taujie, yang duduk di atas kereta, segera melarang. Jangan usir dia. Dia muridnya Feng Jie. Kasihlah mereka bicara. Oleh karena ini, Teghui bisa maju dekat. Suhu kata ia, suaranya pelahan dan serak. Feng Jie numprah di dalam kerangkeng dalam keadaan mirip dengan seorang gila. Kaki dan tangannya dirantai, pakaiannya tidak keruan. Rambutnya kusut. Ia pun jauh terlebih kurus daripada biasanya. Ia tunduk saja. Dari tampang mukanya, nyata ia telah tenggak banyak air kata-kata. Nampaknya ia seperti sedang sakit. Suhu. Suhu. Feng Jie angkat kepalanya, matanya dibuka lebar. Mau apa kau datang kemari? Ia bentak muridnya. Yang ia kenalkan. Suhu meratap murid itu. Aku akan belai kau. Seng Guru berdiam. Suhu, apa benar kau suruh aku nikah? Pogong mendengar itu, Tio Taujie tertawa. Benar, ia telangi menyaut. Tadi aku dengar gurumu kata demikian pada Lou Tianhiong. Lihat di sana, bakal istrimu, bagaimana cantik ia itu. Ia hitam manis, begitu botol, sebagai buah bowetan hitam saja. Teghui tidak meladeni, ia bertindak terus ikuti kereta. Bagaimana suhu? Ia tanya pula. Aku nikah Xiao Hang atau Pogong. Tiba-tiba Feng Jie tertawa, tapi sedetik saja, lantas air mukanya jadi keren. Kau masih tanya aku, kau yang sudah begini besar ya kata dengan bengis. Orang bilang kau telah berjanji, maka aku tak sudi punyai murid yang tak punyai kepercayaan. Itu urusanmu sendiri, pergilah. Kau urus sendiri juga. Jangan kau perdulikan aku, cukup jikalau kau selanjutnya tidak bikin tercemar namaku, sebagai gurumu. Teghui bersedih bukan main, sampai ia berdiri di ang di tengah jalan, hingga ia seperti tidak tahu yang kereta sudah pergi jauh. Kereta-kereta lain menyingkir buat ia. Ia baru sadar, ketika Pogong berlari-lari padanya, akan tarik tangannya. Buat apa kau berdiri saja di sini kata Nona itu. Mari pulang. Dengan mata mengembeng, Teghui awaskan kereta yang sudah pergi jauh. Lagi dua hari, kita nanti tengok ia di kamar tahanan. Mari. Kau tahu, katanya Toa Tuong sudah datang. Mendengar namanya Toa Tuong, Teghui sebagai tersadar. Apa, Toa Tuong sudah datang? Ia tanya. Di mana ia sekarang? Mustahil aku justakan kau. Pogong tertawa, ia berdiam di tian tai tiaw tiam. Bagus. Ia tidak usah cari aku, aku yang nanti cari dia. Tapi ingat, aku tak ingin orang bantui aku. Masa bodoh kata Pogong. Tapi aku ingin menyaksikan, kalau tidak hatiku tidak tetap. Lantas Teghui putar tubuhnya akan berlalu. Tianhiong dan orang-orangnya lalu menghalang. Teghui ia kata, kau telah dengar gurumu, bukan? Maka marilah kau ikut kami. Kau tahu, selama dua hari ini aku telah selesai bersiap. Rumah semua telah dirias baru, perabotan semua sudah lengkap. Hari ini, hari baik, mari kau turut aku. Semua sahabat sudah berkumpul buat berpesta. Satu laki-laki mesti pegang ucapannya, jangan kau menyesal. Kau mau ketemu Toa Tuong, baik, tetapi karena dia pun satu jago, kau tidak usah adu jiwa, cukup dengan adu kepandayan. Aku nanti undang ia datang ke rumahku, supaya kau bisa berkenalan dan ikat tali persahabatan. Percaya aku, hari ini kau nikah Pogo, lantas aku akan pertemukan kau dengan Siau Hang. Namanya Siau Hang adalah sebagai penawar bagi. Teghui, lantas saja semangatnya terbangun. Baiklah, ia kata. Sekarang aku hendak pulang. Dulu, ia lalu bertindak menuju ke sarangnya Lu Tong Pin. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, ia tidak tahu ada orang ikuti ia atau tidak. Lu Tong Pin papak pemuda itu dengan romen baik. Apa kau dapat ketemu sama gurumu Tegursi? Tukang tenung. Apa kau ketemu sama Tian Hiong, dan Nonalou? Apa kata gurumu? Tapi Teghui tidak menyahuti, ia masuk ke dalam akan ambil pedangnya. Kalau kau mau pergi, tolong kunci pintu kata Lu Tong Pin. Aku hendak keluar lebih dahulu. Ia beleseki rantai dan kunci pada anak muda itu, terus ia ngeloyor pergi. Teghui melongot, ia awasi sinseh itu berlalu, kemudian ia pun bertindak ke arah selatan, sampai mendadak ia berhenti di satu tikungan. Nyata ia pegangi rantai dan kunci, rumah orang ia lupa kuncikan. Tapi di gubuk itu tidak ada barang yang berharga, apa aku peduli pikir ia kemudian. Maka ia jalan terus. Tidak lama Teghui sampai di Toakei, jalanan yang besar. Dari sini ia belok ke barat, maka sebentar kemudian ia sudah dapat lihat Tian Tai Piao Tiam. Di depan itu ada warung kue yang ia kenal, sebab warung itu sudah dibuka pula dan Tan Moacu, si pemilik baru, lagi berdiri di muka pintu. Mari, mari kata tukang kue itu. Teghui manggut, tapi ia masuk ke dalam Piao Tiam.